Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernyataan nama saya Kepi Ramadhan Haji Widjaya Dengan NIMKAS 1A119038 Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik Yaitu tentang beruntung manfaat serta nilai gisi dari ikan yang ada di ekosistem mangrove Seperti kita tahu sendiri ekosistem mangrove itu terdiri dari pohon-pohon bakau yang ada di pinggir pantai Dimana hutan-hutan bakau ini, hutan-hutan mangrove ini berperan dalam menahan abrasi ombak dari pantai Dan juga selain itu ekosistem yang terbentuk di dalamnya itu sangat menopang dari biota-biota talut yang ada di dalamnya Seperti untuk tempat pengejahan, tempat perkembang piangkan, tempat mencari makan dari biota-biota laut Seperti ikan, piting, dan juga kerak Pada hari ini kita akan membahas mengenai nilai gisi dari ikan yang terdapat di ekosistem mangrove ini Nah, hari ini kita akan membahas nilai gisi dari famili Mugilidae Atau lebih tepatnya spesies dari Mugil, Dusumieri Atau di masyarakat lebih dikenal dengan ikan belanak Ikan belanak ini dia ciri-cirinya, dia panjang Lalu bentuknya gepeng seperti ikan badeng Warnanya dia silver Lalu punya ekor bentuknya bulan sabit Warnanya putih ke hitaman Nah, ikan ini sering dikonsumsi oleh masyarakat dan diolah Untuk dijadikan bahan pangan Nilai gisinya tentu sangat tinggi ternyata Yaitu ternyata tinggi dengan vitamin D, magnesium, fosfor, dan vitamin B6 Berdasarkan data dari USDA, yaitu US Department of Agriculture Untuk 100 gram ikan belanak mentah Yaitu mengandung 5,200 miligram nyasin Juga mengandung 0,426 miligram vitamin B6, 70 miligram colina, 61 internasional unit vitamin D, 1,078 lemak tak judul tunggal, 77,01 gram air, 357 miligram kalium, 29 miligram magnesium, 221 miligram fosfor, dan 1 miligram dari vitamin E Nah, yang saya sebutkan tadi, apa sih gunanya? Nah, vitamin E dan retinol itu berfungsi dan berperan dalam proses permajaan kulit dan kesehatan kuku Protein dan colina, dia berguna untuk menopang kesehatan ibu hamil Dan juga sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia Fosfor, dia berguna untuk kekuatan otot Serta vitamin D, dia sangat berperan dalam pertumbuhan tulang Nah, itulah untuk manfaat dan dilegisi dari ikan belanak yang ada di ekosistem mangrove Nah, mungkin sekian pembahasan dari hari ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam waktu bikini batem Hari ini saya akan membahas tentang ikan yang hidup di habitat bakau atau mangrove Ikan apakah itu? Mari kita lihat bersama Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darada Prawiranata Dengan nama K1A119039 Ikan yang akan kita sekejari ini adalah Ikan Bapakul Menurut saya, ikan ini sangat spesial Karena dia bisa hidup di daratan Bisa berjalan di atas lumpur Dan dia juga bisa memanjat pohon Yuk kita lihat pembahasan lebih lanjut Ikan tembakul Tembakul adalah jenis ikan dari beberapa marga Yang termasuk ke dalam anak suku Oksidar Sinai Ikan-ikan ini senang melompat ke daratan Terutama di daerah berlumpur atau berair gangkal Di sekitar hutan bakau ketika air surut Nama lain ikan ini adalah ikan Mood Skipper Tambang ikan ini sangat lakas Kedua matanya menonjol ke atas kepala Seperti mata kondok Wadah yang dempak Dan sirip punggung yang terkembang menawan Badannya bulat panjang seperti torpedo Sementara sirip ekornya membulat Panjang tubuh bervariasi Mulai dari beberapa cm Hingga mendekati 30 cm Keahlian yang dimiliki ikan yang satu ini Selain dapat bertahan hidup di daratan Tembakul dapat memanjat akar-akar pohon bakau Melompat dauh dan berjalan di atas lumpur Makal sirip dadanya berotot kuat Sehingga sirip ini dapat ditekuk Dan berfungsi sebagai lengan untuk merayap Merakak dan melompat Nah klasifikasinya Nama ilmiahnya adalah Parioptalmus Modestus Untuk klasifikasinya Dari Kingdom Animalia Film Kordata Kelas Akinopter Dia Ordo Persiformes Familia Gobidae Dan subfamili Oksudarsinae Untuk penjelasannya Tembakul hanya dijumpai Di pantai-pantai beriklim tropis Dan subtropis Di wilayah Indonesia Pasifik Sampai ke pantai Atlantik Menurut Afrika Saat ini telah teridentifikasi Sebanyak 35 spesies tembakul Berbagi menjadi 3 kelompok besar Yaitu Baleoptalmus Perioptalmus Dan Perioptalmodon Beberapa spesies Contohnya adalah Pseudopokrites Pseudopokrites Elongatus Pseudopitalmus Grasilis Pseudopitalmus Novamrediatus Perioptalmus Berberus Perioptalmus Argentinatus Dan Perioptalmus Scoceri Belum banyak Terkandung Belum banyak terkuat Manfaat atau nilai dari ikan ini Namun Ikan ini termasuk yang paling Tahan terhadap Perusakan lingkungan hidup Dan dapat tetap hidup Dalam kondisi yang Merihatan sekalipun Namun Di Tiongkok dan Jepang Tembakul menjadi Santapan yang sangat nikmat Dan juga digunakan Sebagai obat tradisional Terutama Sebagai obat Laki-laki Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dia Angelin DS Dengan NIMS K1A1 1904 Mahasiswa Kumpul Kumpul Keperan Universitas Lalu ada Yang terkait Kepada 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 Saya akan Jelaskan Memangkannya Membentuk Mampu Serta Kepada Kepada Nilai Kepada 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 Di dalam Ikan Golodong Berikut Saya Mengampilkan Klasifikasi Dari Ikan Golodong Jadi Ikan Golodong Atau Pedial Kepada 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 Ikan Yang dikenal Dan Berbagai Macam Penang Seperti Kepada 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 Gelodong Atau Kepada Gelodong Ikan Ini Sering Disebut Dengan Skipper Karena Kepada 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 Rata Untuk Bentuk Dari Ikan Golodong Sendiri Antara Lain Bentuk Baringnya Bulat Panjang Seperti Perbedo Dan Memiliki Panjang Mendekat 30 cm Kemudian Matanya Besar Dan Menonjol Seperti Mata Kodok Dan Mencuat Keluar Ketika Berenang Matanya Akan Fokus Dan Berada Di Atas Pemukan Air Ikan Ini Mempunyai Sirip-sirip Punggung Terkembang Yang Biasanya Akan Terkembang Apabila Sedang Bertemu Lawan Ataupun Musuhnya Sirip Punggung Pertama Memiliki 5 Jari-jari Dan Sirip Perut Bersatu Kemudian Atas 4-6 Kitar Sirip Dadanya Pada Yang Bakal Berotot Dan Sirip Ini Bisa Ditebuk Hingga Organ Pernafasan Pada Ikan Glodok Adalah Insang Tetapi Telah Disesuaikan Untuk Bisa Digunakan Di Darat Hal Ini Dilakukan Dengan Cara Memerangkap Air Di Rokal Insang Dengan Menutup Rapat Mulut Dan Tutup Insang Ikan Ini Bisa Berada Di Darat Selama Air Yang Di Bawanya Masih Mengaduk Oksigen Dan Jika Oksigen Telah Habis Ikan Ini Harus Segera Mencari Air Segar Kembali Dan Proses Yang Sama Kemudian Terulang Lagi Ikan Glodok Memiliki Banyak Enak Di Antaranya Ikan Ini Berperan Sebagai Biomaker Habitat Perayaan Pantai Sebagai Agit Monitoring Kandungan IPH Dan ICB Selain Itu Ikan Ini Memiliki Potensi Sebagai Filter Pider Dimana Sebagai Filter Pider Ikan Glodok Mengapumulasi Logang Berat Dalam Kulit Kemudian Keberadaan Ikan Gorok Dapat Dijadikan Sebagai Parameter Adanya Kandungan Balan Organik Sebab Ikan Ini Memiliki Kebiasaan Memangkan Balan Organik Yang Ada Di Perlukaan Atau Usuk Ikan Nah Kaitannya Dengan Kesehatan Manusia Ikan Gorok Memiliki Beberapa Pemanfaat Seperti Mencegah Dimensia Mencegah Terjadinya Peradangan Mengurangi Risiko Adanya Kanker Kemudian Menstabilkan Tekanan Darah Tinggi Mencegah Depresi Mata Dan Kulit Menjadi Sehat Kemudian Baik Bagi Ibu Hamil Dan Misalnya Prematur Mengurangi Risiko Stroke Dan Menjaga Diabetes Ini lagi Isi Bahan Aktif Yang Terkandung Pada Ikan Gorok Segar Yaitu 7,91% Protein Kemudian 0,46% Gemak Kemudian 3,82% Abu Dan 72,80% Air Sedangkan Bila Ikan ini Sudah dipanggang Maka Ikan Inang Kini Kandungan Yaitu 24,31% Protein 0,85% Demak 5,17% Abu Dan 43,73% Air Sekian Dari Video Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Suluh Isipkan Dengan Nimka 1A1 19 041 Pada Kesempatan Kali ini Saya akan Mencoba Menjelaskan Tentang Bentuk Manfaat Nilai Gisi Dan Bahan Aktif Yang terkandung Dalam Ikan Di Ekosistem Mangrum Untuk Nilu Tersebut Saya Mengambil Ikan Kerapu Bisa Kita Lihat Bentuknya Ikan Kerapu Seperti Ini Ukurannya Ikan Kerapu Dapat Kita Lihat Dapat Mencapai Lebih Dari Ukuran Orang Dewasa Jadi Kerapu Tergolong Dalam Suku Epine Pelinai Dalam Familinya Serinidae Dan Ordo Vesipornas Dalam Bahasa Inggris Kita Kenal Dengan Nama Ikan Gruper Untuk Jenisnya Sendiri Kerapu Ini Memiliki Banyak Ada Kerapu Batik Ada Kerapu Kertang Sunuk Lumpur Macan Kuara Dan Kerapu Tikus Atau Kerapu Bebek Inilah Bentuk Bentuk Dari Jenis-jenis Ikan Kerapu Yang Saya Dapatkan Tadi Jadi Ikan Kerapu Atau Epine Pelinai Tadi Merupakan Ikannya Memangsa Ikan Dan Krustasia Yang Ada Dalam Suatu Ekosistem Dia Merupakan Salah Satu Komunitas Pasar Yang Amat Diminatin Baik Di Domestik Maupun Di Internasional Ikan Kerapu Ini Penyebarannya Dari Wilayah Tropik Sampai Dengan Wilayah Subtropik Dan Sangat Menguntungkan Baju Sama Lumpur Karena Pertumbuhannya Cepat Dan Dapat Produksi Secara Masam Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Jadi Saya Tampilkan Bentuk Ikan Kerapu Disini Jadi Ikan Kerapu Ini Ciri-ciri Untuk Bunya Itu Ukurannya Menggembung Lebar Tubuhnya Lebih kecil Dan Panjang Dan Tinggi Tubuhnya Kemudian Dia memiliki Rahang Yang Dilengkapi Dengan Gigi-gigi Yang Tajam Mulutnya Lebar Kemudian Ekornya Berbentuk Bundar Kemudian Ada Di atas Punggungnya Kemudian Ada Sirip Sirip Bawa Dari Sirip Dadanya Kemudian Badannya Ditutupi Oleh Sirip Kecil Yang Kita Kenal Dengan Nam Untuk Ikan Kerapu Sendiri Memiliki Banyak Sekali Manfaat Contohnya Mengurangi Depresi Anti Kolesterol Mengingkatkan Kecerdasan Otak Cocok Untuk Diet Cocok Untuk Pasien Pas Di Operasi Kemudian Dapat Mengurangi Menyeri Dada Yang Dikenal Dalam Istilah Kedokteran Angina Fektoris Jadi Dapat Mengurangi Dada Mengingkatkan Immunitas Tubuh Karena Kandungan Gis Yang Terkandung Dalam Kerapu Kandungan Gis Berikut Ada Total Lemak Lemak Jengu Kolesterol Sodium Protein Vitamin Kalsium Sat Besi Selenium Fosfor Dan Vitamin Berkompleks Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Jelaskan Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Saya Mengambil Contoh Ikan 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 Kitok Ikan Merupakan Dari Family Koromidin Dan Spesies Sekarang Set Ikan Gabus Ini memiliki Beberapa Beberapa Manfaat Produksi Dari Kolagen Untuk Proses Penyembuhan Ruka Itu Sendiri Kemudian Manfaat Yang Lain Yaitu Mampung Memberikan Efek Baik Dalam Pertumbuhan Tulang Dan Gigi Karena Bada Ikan tersebut Mengandung Ada Kalsium Yang Cukup Untuk Proses Pertumbuhan Tulang Dan Gigi Kemudian Untuk Manfaat Yang Lain Seperti Memperbaiki Gizi Buruk Dan Membantu Mengurangi Resiko Penyakit Kanker Nah Untuk Kandungan Gizi Dari Ikan Gabus Tersebut Yaitu Protein Protein Yang Memiliki Kandungan Protein Pada Ikan Gabus Itu Sekitar 25,5 Gram Per 100 Gram Dari Ikan Gabus Itu Sendiri Artinya Dia Memiliki Kadar Lebih Besar Daripada Ayam Yang Hanya 18,2 Gram Per 100 Gram Daging Sapi 18,8 Gram Per 100 Gram Dan Telur 12,8 Gram Per 100 Gram Kemudian Ada Kadar Kalsium Kadar Kalsium Pada Ikan Gabus Ini Sekitar 60 Per 100 Gram Dan 70 Per 100 Gram Fosfor Oleh karena itu Baik Dikonsumsi Untuk Pertumbuhan Tulang Dan Gigi Kemudian Ada Asam Amino Yang Mampu Meningkatkan Kekuatan Dan Elastisitas Kulit Dan Membantu Mempercepat Proses Penyembuhan Luka Itu Sendiri Nah Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Abinya Mohon Maafkan Sekian Wassalamualaikum Assalamualaikum Dengan hutan bakal Merupakan ekosistem perlalihan Antara perairan dan juga daratan Mangrove ini digunakan sebagai tempat Mendapatkan berbagai makanan Bagi banyak organisme Selain itu Ternyata terdapat banyak fungsi mangrove Yang pertama saja contohnya adalah Menstabilkan sedimen Lalu Fungsi mangrove yang kedua Bisa juga tempat perlekatan antara tumbuhan Untuk yang ketiga Mangrove ini berkontribusi besar Dalam pencarian makanan Selanjutnya Fungsi mangrove yaitu Melindungi daerah pantai dari erosi Seperti yang saya bilang tadi Mangrove ini digunakan oleh Berbagai organisme untuk mencari makanan Yang artinya Terdapat berbagai macam organisme Yang tinggal pada ekosistem mangrove ini Salah katanya adalah ikan Yang akan kita bahas saat ini Salah satu ikan yang tinggal pada ekosistem mangrove ini Adalah ikan mulet Yaitu jenis magila esper Atau biasa diseguh dengan ikan belanak Ikan belanak adalah jenis Tengah utropis dan subtropis Yang bentuknya hampir menyerupai bandang Ikan ini berada dalam jenis mugil Dan juga spesies mugil esper Ikan belanak merupakan ikan yang senang hidup bergerombol Dekat pantai dan perairan yang dangkal Ikan ini secara umum memiliki bentuk memanjang Agak langsing dan juga gepeng Ikan belanak memiliki gigi yang amat kecil Namun kadang-kadang pada beberapa spesies Tidak ditemukan gigi kecil ini Tubuh bagian belakang ikan belanak Berwarna kehijau-hijauan Atau abu-abu kecoklatan Pada bagian sisi dan perutnya Berwarna keparakan Sedangkan pada pinggiran belakang Sirip ekor berwarna kehitaman Selanjutnya akan kita bahas Kandungan nilai gizi yang ada pada Ikan belanak Ikan belanak ternyata mengandung 117 kalori Karbohidrat 20% dari lemak Dan 71% dari protein Ikan belanak ternyata memiliki kandungan selenium yang tinggi Yaitu 52% Dan juga mempunyai protein 36% Dan niasin 26% Dengan kandungan gizi yang beragam ini Ternyata ikan belanak ini dapat memberikan manfaat Yang banyak pada kita jika mengonsumsinya Yang pertama adalah mempercepat penyembuhan luka Di dalam ikan belanak ternyata memiliki kandungan protein yang lumayan tinggi Dan karena itu Ikan ini bisa bermanfaat dalam mempercepat proses penyembuhan luka Karena kandungan protein yang ada pada ikan belanak Membantu dalam proses regenerasi sel-sel yang ada dalam tubuh Sehingga luka yang ada akan tertutup dengan cepat Untuk yang kedua manfaat dari ikan belanak adalah Mendehidrasi tubuh Ternyata kandungan gizi yang ada pada ikan belanak ini Mampu mendehidrasi tubuh kita Agar bisa terhindar dari dehidrasi atau kekurangan cairan Untuk yang ketiga adalah penambah tenaga Ikan belanak mengandung banyak karbohidrat Yang bisa dapat membantu sebagai alternatif menu sarapan Untuk memulai segala aktivitas Dan tentunya karbohidrat juga sangat penting dalam proses metabolisme tubuh Untuk manfaat yang keempat adalah mencedaskan otak Jadi selain kaya akan protein Kandungan ikan belanak ternyata juga mampu meningkatkan kecedasan otak Dan juga konsentrasi yang kita miliki Selanjutnya adalah menyehatkan kulit dan rambut Ikan belanak mengandung zat asam lemak yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit Karena kandungan dalam ikan belanak diakini berhasiat menjaga kulit tetap sehat Dan juga menghindarkan kulit dari kekeringan dan juga mengelepas Selain baik untuk kulit, ikan belanak juga berhasiat dalam menjaga kesehatan rambut Kandungan yang ada pada ikan belanak mampu mencegah kerantakan rambut Dan menjadikan rambut sehat berkilau serta tebal Selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan selera makan Ternyata rasa dari ikan belanak ini sangat lezat dan dapat meningkatkan nafsu makan Dan yang terakhir baik untuk sistem pencernaan Kandungan sehat yang ada pada ikan belanak ini ternyata sangat ampu untuk mencegah sembelit Atau susah buang air besar Baik itulah tadi beberapa bentuk manfaat nilai gizi serta bahan aktif yang terkandung pada ikan belanak Yang merupakan salah satu ikan yang hidup di ekosistem mangrove Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Rahmayati Kamase MIM K1 A1-19045 Dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ikan dari ekosistem mangrove Ikan yang saya admit yaitu ikan gabus Dengan nama latin, ikan narselian Ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan air tawar Yang mempunyai kawasan asli dan negara Namun belum banyak diketahui tentang sejarah dan sikap biologisnya Dengan klasifikasi seperti ini Klasifikasi ikan gabus Ikan gabus dalam taksonomi dapat diklasifikasikan sebagai berikut Kingdom, Animalia, Film Kordata, Klas, Actinopterii, Ordo, Persephoneus, Pemiliyakan Nidae, Genuskanak, Spesieskan Nastria Sekarang kita akan menjelaskan morfologi atau bentuk dari ikan gabus Tubuh ikan gabus umumnya berwarna coklat sampai hitam pada bagian atas dan coklat muda sampai keputih-putihan pada bagian perut Kepala agak pipih dan bentuknya seperti ular dengan sisik-sisik besar di atas kepala Oleh sebab itu dijuluki sebagai Snake Head Sisi atas tubuh ikan gabus dari kepala sehingga ke ekor berwarna gelap Hitam kecoklatan atau kehijauan Sisi bawah tubuh berwarna putih mulai dagu ke belakang Sisi samping bercoret tebal dan agak kabur Warna tersebut seringkali menyoropai lingkungan sekitarnya Mulut ikan gabus besar dengan gigi-gigi yang tajam Sirip punggung memanjang dengan sirip ekor membulat di bagian ujungnya Walaupun bentuk ikan gabus ini menyeramkan Namun dibalik itu semua terdapat kandungan gigi yang tinggi Kandungan protein dalam ikan gabus sebesar 25,5% Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein di dalam ikan bandeng Dengan kadar protein 20% Ikan emas dengan kadar protein 16% Ikan kakak dengan kadar protein 20% Dan ikan sardan dengan kadar protein 21% Hebatnya, ikan gabus ini memiliki kandungan albumin yang sangat tinggi Yang dimana kita tahu albumin ini dapat membantu dalam penyembuhan muka Berikut rincian kandungan gisi dalam ikan gabus per 100 gramnya Kalori 69 untuk ikan segar dan 24 untuk ikan kering Protein 25,2 untuk ikan segar dan 58 untuk ikan kering Lemak 1,7 untuk ikan segar dan 4 untuk ikan kering Basi 0,9 untuk ikan segar dan 0,7 untuk ikan kering Kalsium 62 untuk ikan segar dan 15 untuk ikan kering Kosfor 175 untuk ikan segar dan 100 untuk ikan kering Vitamin A 150 untuk ikan segar dan 100 untuk ikan kering Vitamin B1 0,9 untuk ikan segar dan 0,10 untuk ikan kering Air 69 untuk ikan segar dan 24 untuk ikan kering BDD 64 untuk ikan segar dan 80 untuk ikan kering Itulah hal-hal yang dapat saya jelaskan terhadap ikan gabus Semoga bermanfaat Terima kasih Berkata, nama saya Jason Gerard Holly Inka 1A1-1986 Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sedikit Mengenai ikan peri atau ikan bilis Ikan peri atau ikan bilis adalah seberompok ikan laut kecil Anggota suku yang keraul di daer Nama ini mencapuk berbagai ikan dengan tubuh kecil Berwarna perak, kehijauan, atau kegeluan Moncongnya tumpul dengan hati yang kecil dan panjang pada kedua rahangnya Langsung utama ikan teri atau ikan bilis ialah pelangton Ikan teri secara umumnya hidup berkelompok Kelompok ikan ini mempergunakan daerah pantai Sebagai tempat memijah atau memijah dan pembesaran kanakan Telur dan larvanya dapat diumpai di daerah muara atau perairan sekitar mangro Nilai gisi yang terkandung dalam satu porsi ikan teri Yaitu sekitar 50 gram kalsium Lalu 42 gram asam lemak omega Hingga sekitar 20 gram per day Sekitar 1-2 miligram saat gisi Dan juga ikan teri mengandung vitamin A, B, dan K Menfaat dari ikan teri yaitu pertama Kenteri dapat menurunkan berat badan Kenteri yang kaya akan menurunkan dan mengandung kalori Dalam jumlah peringkat Jumlah protein yang tinggi memberikan energi bagi tubuh Sekaligus mengurangi asupan kalori Yang kedua, kesehatan kulit Kenteri adalah sumber luar biasa dari asam lemak omega 3, vitamin A, dan selenium Mengonsumsi ikan teri dapat mengurangi kondisi peradangan kulit seperti jerawat dan kulit kering Yang ketiga, kesehatan tulang Kehadiran elemen kalsium dan maksium dalam ikan teri Membuatnya mampu memainkan kurang penting dalam kesehatan tulang Unsur-unsur ini dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan tulang dan gigi yang kuat Dan yang terakhir, kesehatan mata Ikan teri juga merupakan sumber vitamin A Yang dikenal untuk menjaga rahmunus senjata Mungkin sekian penjelasan dari saya Jika ada yang kurang mau dimampukan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Krishna Puteradik Umatoro Dengan dinkasat wasabi 19.047 Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang salah satu ikan yang ada di Ekosistem mangrove atau ekosistem bakau Yaitu Kakap bakau Kakap bakau ini sesuai namanya Dia tinggal di ekosistem mangrove atau bakau Dia masuk di kingdom animalia Filum kordata Kelas Atenofergii Ordo Persephone Dan dia masuk di family Luchanidae Dengan genus Hujanus Nama spesiesnya atau nama latinnya Hujanus Argentima Latus Ini bisa dilihat dari sini gambar-gambarnya Dia bentuknya seperti kakap pada umumnya Warnanya merah Terbakar Dekasnya hitam Sampai saya akan menjelaskan tentang manfaat yang dilihat oleh kakap bakau tersebut Yang pertama Antioksidan alami Seperti yang kita ketahui Fungsi dari antioksidan ini Adalah Membunuh radikal bebas Atau menangkis radikal bebas Antioksidan juga Karena menangkis radikal bebas tersebut Jadi dia dapat Meregenerasi tubuh Membantu regenerasi tubuh Dan awet muda Selanjutnya untuk nomor dua Membantu penyembuhan pulang Karena kakak bakau ini mengandung Fosfor dan kalsium yang sangat Membantu untuk Meregenerasi pulang Dan pembutuhan tulang baru Selanjutnya Bermanfaat bagi kecerdasan kognitif Karena dia mengandung vitamin B kompleks Salah satu nya yaitu vitamin B1 Selanjutnya dia dapat menjaga kesehatan mata Karena mengandung bentuk aktif dari vitamin A Yaitu retinol Selanjutnya dia juga menjaga kesehatan jantung Karena mengandung omega 3 Yang merupakan Zat yang sangat berguna Untuk kesehatan jantung Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Zat gisi dan bentuk aktif Bahan aktif yang ada di dalam Tiap 100 gram dari kakak bakau Yang pertama abu atau karbon Terdiri dari 2-3 gram Air terdiri dari 77 gram Besi atau feron 1,0 miligram Energi 92 kalori Fosfor 200 miligram Kalsium 20 miligram Lemak 0,7 gram Protein 20 gram Retinol atau vitamin A Yang merupakan bentuk aktif dari vitamin A 9 mikrogram Dan tiamin Atau vitamin B1 0,05 miligram Saya ingatkan kembali Berat tersebut Terkandung dalam Tiap 100 gram Kakak bakau tersebut Sekian dari saya Terima kasih Kurang dan lebihnya mohon Dimaafkan Wadulayu kakik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kuko Endroinexo NIMK1A119048 Dan saya adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Salah satu ikan Pada ekosistem agrup Yaitu Ikan Kakap Tambak Dengan nama latin Rudjanus vulfus Kakap Tambak adalah Ikan laut dari keluarga Kakap Yang berasal dari wilayah Samudera India Dari Pasifik Barat Dari Afrika Timur Sampai ke Australia Ikan ini memiliki Badan yang memanjang Dan pipi Barisan giginya Tidak memanjang ke belakang Di bagian tengah Legungan tulang pipinya Tampak jelas menonjol Sirip punggungnya Kadang memiliki Tepian abu-abu gelap Atau coklat yang hebat Sedangkan sirip ekornya Berwarna kehitaman Di beberapa daerah di Indonesia Ikan ini dikenal dengan nama Seperti Salawau Cemerah Atau Sungkotea Sedangkan di Amerika Serikat Ikan ini dikenal dengan Dengan nama Flametail Snapper Atau Blacktail Snapper Karena ekornya yang berwarna kehitaman Semangkara di Jepang Dikenal dengan nama Okifuedai Ikan ini banyak ditemukan Di daerah bakau Atau rumput laut Ikan kakap tambak lewasa Memiliki habitat Di laguna Dan di karang Di sekitar tepi laut Mereka lebih memilih Habitat yang terlindung Dengan lubang-lubang yang dalam Atau batu-batu yang besar Ikan kakap tambak muda Terkadang ditemukan Di rawa magrove yang dangkal Dan di bagian bawah Dari aliran air tawar Ikan tambak dewasa Memakan ikan-ikan kecil Budang, pepiting Dan hewan sevalopoda Pada malam hari Ikan ini biasa ditemukan Di pasar dalam keadaan segar Dalam 100 gram ikan kakap Terkandung sekitar 21 gram protein Maka dari itu Ikan kakap menjadi sumber makanan Berprotein tinggi Dengan rendah kalori Selain itu Kandungan yang terdapat pada ikan kakap Adalah kalsium Yang baik untuk tulang dan gigi Sat besi Yang berperan dalam Melenggaran oksigen dan tubuh Fosfor Membantu kerja otot Dan syarat C Yang menangkal radikal bebas Vitamin A Yang baik untuk kesehatan mata Dan juga vitamin D Yang berguna Untuk daya tahan tubuh Apalagi Pada kondisi Pandemi Corona Saat ini Mungkin itu saja Yang bisa saya jelaskan Untuk kakak Tambah Kurang lebihnya Terima kasih